Melakukan aktivitas al-jima'a di waktu pagi ternyata punya manfaat besar. Manfaat ini sebagian sudah kita kaji, sekarang kita nyampe pada manfaat yang kedelapan. Seperti apa itu? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji kajian lanjutan dari manfaatnya melakukan al-jima'a di waktu pagi. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat yang kedelapan. Manfaat yang kedelapan yang dimaksud min al-jima'i sabahi dari melakukan al-jima'a di waktu subuh. Yukhaffifu al-alama meringankan, meredakan al-alama pada rasa nyeri, rasa sakit. Halis tayiqadzata sabahan, apakah engkau bangun di waktu pagi? Wa anta tash'uru sedangkan engkau merasakan biba'adil alami dengan sedikit nyeri. Al-Hallu ada pun solusinya. Ia kemunu berada fil-jima'i dalam aktivitas al-jima'a al-sabahi di waktu pagi. Dalam kitab ini, ada pertanyaan. Apakah ketika engkau sudah bangun di pagi hari, engkau merasakan sedikit nyeri? Solusinya ternyata berada pada aktivitas al-jima'a di waktu pagi. Al-jima'u ada pun al-jima'a yusa'idu membantu Dalam pengeluaran hormon penenang, lil-alami pada nyeri, pada rasa sakit. Yudha'a dijuluki hormon itu al-androfin, hormon androfin. Dan hormon ini berperan Dalam membenahi suasana hatimu, bisyaklin amin secara umum. Jadi al-jima'a yang dilakukan di waktu pagi khususnya Itu membantu untuk mengeluarkan hormon penenang Penenang pada rasa nyeri Kemudian nama hormon ini disebut hormon androfin Yang mana hormon ini berperan untuk membenahi suasana hatimu secara umum Sehingga bagi kalian yang sudah punya pasangan halal Bisa ditingkatkan aktivitas al-jima'a khususnya di waktu pagi Paham ya? Semoga bermanfaat Amin ya Rabbal Alamin